Bentrok para pendekar jilid 8. Munculnya seng penagih hutang. Orang ini berwajah persegi, berpakaian hijau bersih dan rapi serta rajin, serba baru, dan perlente mirip sebuah roti kering yang baru saja keluar dari panggangan. N. Y. Oksaitai. Orang ini ternyata adalah N. Y. Oksaitai. Waktu berjalan, N. Y. Oksaitai amat hati-hati seperti khawatir menginjak semut. Matel tidak pernah melirik ke kanan atau kiri, ia datang langsung menghampiri meja, seperti di tempat itu ia tidak pernah melihat Hang Sinyo atau Siao Capetlong. Tapi dia langsung berhenti di depan Siao Capetlong. Hang Sinyo duduk mematung, sekujur badan seperti kaku dan kejang, sepatah kata pun tak mampu diucapkan. Padahal cewek yang satu ini biasa malang melintang sendiri, semua serba aku dan sesuai dengan kemauanku. Bagaimana pandangan atau pendapat orang lain terhadap dirinya, persetan ia tidak peduli. Tapi terhadap lelaki yang satu ini, dari relung hatinya yang paling dalam, ia merasa menyesal, malu dan berhutang. Berhadapan dengan orang ini, dirinya ibarat berhadapan dengan seorang yang menegih hutang kepada dirinya. Dia memang hutang dan tak terbayar selama hidup. Jangan kata melihat, melirik pun N.Y.O. Ksaitai tidak melihatnya, seperti lupa bahwa di dunia ini ada cewek Ayu Jelita yang sekarang lagi bersikap lucu melihat dirinya. Terpaksa Siao Capetlong berdiri menyambut. Silakan duduk, sapanya. N.Y.O. Ksaitai tidak duduk, terpaksa Siao Capetlong tetap berdiri. Dari jarak dekat mendadak ia melihat lelaki berwajah persegi, bersih dan serba perlente ini mukanya mulai berkeripu tanda ketuaan, kelihatan lebih kurus dan pucat. Umpama dia masih mirip roti kering yang baru dikeluarkan dari panggangan, kondisinya sudah bukan segagah, seganteng dan sesedar dahulu lagi. Selama dua tahun ini, entah bagaimana ia melewatkan hari-hari kehidupannya. Siao Capetlong sendiri amat mendelu, sukar dilukiskan bagaimana perasaannya sekarang. Terutama setelah adegan manis mesra semalam. Mendadak Siao Capetlong menyadari dirinya sungguh mirip maling cilik yang kotor dan hina di hadapan orang ini, dirinya seperti tak mampu mengangkat kepala, hatinya merasa amat bersalah. N.I.O. Tsaitai menatapnya sesaat, sorot matanya mirip ia mengawasi maling cilik, tiba-tiba ia berkata, apakah Tuan Siao Capetlong Siao Toa ya jelas dia mengenal Siao Capetlong, selama hidup takkan ia lupakan laki-laki yang satu ini, tapi sekarang pura-pura tidak kenal. Siao Capetlong hanya mengangguk. Dia maklum, mengerti kenapa N.I.O. Tsaitai berbuat demikian, dia merasakan getar perasaan N.I.O. Tsaitai saat itu. Dengan wajah membesi N.I.O. Tsaitai berkata, Tsai Hashi N.I.O. sengaja datang mengantar cek kontan yang diperlukan Siao Toa ya, dari balik kantong bajunya ia keluarkan setumpuk lembaran cek yang utuh dan masih baru, dengan dua tangannya angsurkan ke depan, di sini ada 200 lembar senilai 500an tahil, 10 lembar senilai 5 laksatahil, seluruhnya berjumlah 6 laksatahil. Mohon Siao Toa ya menghitungnya, tak mungkin Siao Capetlong menghitungnya satu per satu, bahwasannya ia rikuh untuk mengulur tangan menerima cek itu, namun mulutnya saja yang menggumam, tak usah dihitung, yakin benar jumlahnya, N.I.O. Tsaitai menarik muka, jumlah ini tidak kecil, Siao. Toa ya harus menghitung dan periksa, sikapnya kukuh dan bertahan, menunggu reaksi Siao Capetlong. Dengan tertawa getir Siao Capetlong terpaksa mengulur tangan menerima, lalu dibalik-balik sekenanya, bahwasannya ia tidak ingin bentrok atau cari perkara dengan orang yang satu ini. Ada yang kurang, tanya N.I.O. Tsaitai. Tidak, sahut Siao Capetlong. Setelah kau ambil deng sebesar ini, kata N.I.O. Tsaitai lebih jauh, uang simpananmu yang masih ada di Litong dan Ligoan kedua bank itu masih ada 172 laksatahil. Dia keluarkan pula sejilid buku rekening dan satu buku cek Blanko, inilah catatan jumlahnya dan cek yang masih kosong, bisa digunakan sewaktu-waktu. Silakan terima, aku tidak ingin mengambil seluruhnya, kata Siao Capetlong. Membesi muka N.I.O. Tsaitai, kau tidak ingin mengambilnya, aku justru ingin mengeluarkan, kau tanya Siao Capetlong. Dingin sikap N.I.O. Tsaitai, kedua bank tadi adalah milikku, mulai detik ini, aku tidak sudi berhubungan dengan orang macam dirimu, Siao Capetlong mematung. Tak terpikir olehnya rangkaian kata apa yang harus diucapkan. Kalau N.I.O. Tsaitai mau segera pergi, ia tidak akan menahannya. Tapi N.I.O. Tsaitai seperti belum mau pergi, dengan muka kaku, mata melotot, katanya dengan suara dingin, sejak duelmu dengan Siao Y.A.U.H.U., banyak orang bilang kau adalah jago paling kosen di kolong langit, Siao Capetlong terpaksa tertawa getir. Aku sendiri tidak pernah berpikir demikian, tapi aku memikirkannya, aku tahu bukan tandinganmu, muka persegi yang kaku itu mendadak menampilkan mimik yang aneh. Perlahan ia melanjutkan ucapannya, sejak awal aku sudah tahu, dalam segala hal aku memang bukan tandinganmu, ibarat sebatang jarum. Kata-katanya menusuk hulu hati Siao Capetlong, juga menusuk sanubari Hang Siniu. Dan yang paling fatal adalah juga melukai dirinya sendiri. Sejak tadi Hang Siniu hanya menggigit bibir, mendadak ia mengangkat poci arak terus menuang arak ke dalam mulutnya. N.I.O. Tsaitai tetap tidak meliriknya, suaranya lebih dingin, kabarnya kemarin di tempat ini hanya dalam tiga jurus kau mengalahkan Aoyang Hengte, Betapa gagah kau ini tiada jago manapun di dunia ini yang sebanding denganmu. Orang macamku yang bernama N.I.O. Tsaitai bila ingin bertanding denganmu, orang pasti bilang aku ini tidak tahu diri, jari-jari tangannya terkepal, sepatah demi sepatah diucapkan dengan jelas, Sayangnya, aku orang yang tidak tahu diri, maka aku, maka aku mencintai Hang Siniu. Ucapannya tidak ia lontarkan, tapi S.I.O. Tsaitai dan Hang Siniu mengerti maksudnya. Kau, S.I.O. Tsaitai tertawa getir, maka hari ini aku datang, M.I.O. Tsaitai mendahului bicara, kecuali membuat perhitungan uang simpananmu, juga ingin bertanding melawan ilmu silatmu yang tiada taranya itu, setiap patah kata diucapkan perlahan, tapi jelas. Padahal selama ini dia punya kebiasaan gagat kalau gugup atau bicara cepat. Hari ini ia tidak perlu terburu-buru, sepertinya sudah berkeputusan, berkeputusan membuat perhitungan menyeluruh dengan S.I.O. Tsaitai. S.I.O. Tsaitai mengerti perasaannya, tapi hatinya lebih perih. Kita bertanding di luar atau di tempat ini saja, tantang M.I.O. Tsaitai. S.I.O. Tsaitai menghela nafas, aku tidak akan keluar, dan tidak akan melayanimu di sini, apa maksudmu dan peral M.I.O. Tsaitai murka? Maksudku adalah aku tak akan bergembrak dengan kau, memang tak mungkin dia berkelahi dengan lelaki ini, sebab tak boleh menang tapi pantang kalah. Dia maklum karena murka, waktu menyerang N.I.O. Tsaitai pasti nekat dan mengeluarkan, jurus-jurus mematikan, kalau ia mengalah dan sampai terluka, tak lama pasti ada orang yang meluruk datang menuntut jiwanya. Dalam kondisi seperti sekarang, ia pun pantang kalah apalagi mati. Mengawasinya dengan muka merah padam, N.I.O. Tsaitai berkata, kau tidak sudi berhantam dengan aku? Karena aku tidak setimpal bukan begitu maksudku, peduli apa maksudmu, sekarang aku serang kau, kalau tidak membalas, ku bunuh kau. Biasanya N.I.O. Tsaitai orang yang suka mengalah, pengampun dan berbelas kesehan, orang yang tidak suka atau tidak bisa memaksa orang lain. Tapi sekarang ia pojokan posisi S.I.O. Tsaitai ke sudut yang tak mungkin menyingkir. Hang S.I.O. mengangkat kepala, selebar mukanya juga merah menyala, arak merangsang sifat garangnya, mendadak ia berjingkrak berdiri, pekitnya, N.I.O. Tsaitai, ku tanya kau, apa sih maksud tingkahmu ini? N.I.O. Tsaitai tidak peduli padanya, tapi mukanya pucat. Memangnya kau kira dia takut padamu. Umpama takut juga jangan kau mengancamnya, damperat Hang S.I.O. N.I.O. Tsaitai tetap tidak mempedulikan dia, kau ingin membunuhnya seru Hang S.I.O. beranjak maju, baik, bunuh aku lebih dulu, muka pucat N.I.O. Tsaitai berubah merah padam lagi, ia pun tak tahan lagi, serunya keras, dia, dia, dia ini apamu. Kau ingin mati karena dia, peduli siapa dia dan apa hubungannya denganku, kau tak berhak mencampuri urusanku, aku, aku, aku tak boleh mencampuri. Memangnya siapa, siapa yang harus ikut campur tampak otot besar menghijau menonjol di jidatnya. Saking murka sampai sukar bicara. Hang S.I.O. juga amat murka, air meco hampir bercucuran. Semua ini karena apa? Demi siapa? Sebetulnya mereka adalah sepasang suami istri yang dapat menimbulkan iri orang lain, ya, mirip pasangan Lian Siapik dengan Simbikun. Tapi sekarang, S.I.O. Kapitlong tak kuasa menahan diri, tak tega melihat, tak tahan mendengar, posisinya memang mengharuskan mengambil satu jalan keluar. Baiklah, hayo kita keluar, tabir malam sudah menyelimuti alam semesta. Toko-toko atau rumah-rumah di sepanjang jalan sudah memasang lentera. Perlahan S.I.O. Kapitlong menuruni anak tangga, perlahan menuju ke tengah jalan, langkahnya berat, perasaannya lebih berat, dia tidak menyalahkan N.I.O. Ksaitai. Bukan N.I.O. Ksaitai menyudutkan dirinya, N.I.O. Ksaitai sendiri juga disudutkan untuk menempuh jalan yang harus ditempuhnya ini. Tekanan yang menakutkan memaksa mereka menjurus ke tapak yang harus ditempuh bersama. Tekanan yang timbul akibat perang batin mereka sendiri. Itukah yang dinamakan cinta? Atau benci? Suatu tragedi? Atau angkara murka? S.I.O. Kapitlong tak mau berpikir lagi, ia tahu, dipikir juga takkan menghasilkan penyelesaian. Yang pasti ia sadar dirinya sudah berada di tengah jalan raya, ia berhenti. Mendadak ia sadar dan tahu seluruh suara dan kegiatan di sekelilingnya semua berhenti. N.I.O. Ksaitai juga sedang keluar dari boktan lho. Sepi lengang. Semua orang yang berada di jalan raya menyingkir jauh, semua melotot mengawasi mereka, semua berdiri mematung seperti orang pikun. S.I.O. Kapitlong sadar, orang yang benar-benar pikun bukan para penonton itu, tapi adalah di adan N.I.O. Ksaitai. Dari atas loteng mendadak berkumandang suara barang-barang pecah berantakan, entah piring mangkuk atau poci cawan, semua dibanting luluh. Setelah habis barung barang dibanting menyusul berkumandang lolong tangis yang menyedihkan seperti anak kecil yang kehilangan barang mainannya. Biasanya Hang Si Nio suka tertawa dan tertawa keras, kalau sedih menangis sesenggukan. Dia tidak ikut turun, tak berani turun, tak berani menonton, tapi ia tak kuasa mencegah peristiwa ini. Dengan kencang N.I.O. Ksaitai menggenggam tangan, mukanya yang persegi berkerut menahan gejolak perasaan. Siao Kepet Long menarik napas panjang, katanya mendelung, kau, kenapa semua ini kau lakukan, N.I.O. Ksaitai melotot, raunya keras, kenapa tidak kau tanya pada dirimu sendiri, belum habis bicara, orangnya sudah menyerbu ke depan, serem tak menyerang tiga jurus, seperti kereya berjalan, tiap jurus dilakukan dengan rajin dan sungguh-sungguh. Siao Kepet Long berkeputusan, duel ini dirinya tidak boleh kalah juga tidak boleh menang. Dia pikir bila N.I.O. Ksaitai sudah kehabisan tenaga dan tak mampu bergerak lagi, perkelahian ini harus segera dihentikan. Tapi begitu menyerang N.I.O. Ksaitai sudah kesetanan, hal ini membuatnya mengerti urusan tidak semudah yang ia bayangkan semula, Walau hatinya gundah, pikiran kalut, tapi jurus permainan N.I.O. Ksaitai amat rajin, tidak kacau, gerak-gerik dan gayanya memang tidak enak dipandang, tapi tiap jurus serangannya sangat bermanfaat, berguna untuk pertahanan dan lancarnya perubahan, yang pasti tiap jurus serangannya dilandasi kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang menjadi landasan jurus permainannya banyak perubahan dan tidak boleh diremahkan. Selama ini belum pernah S.I.O. Ksaitai berhadapan dengan lawan yang berlatih silat sedemikian kokoh dengan landasan kuat dan berakar. 20 jurus kemudian, permainannya makin lancar, tenaga yang dikembangkan sungguh amat dasyat perbawanya, tiap langkah kakinya pasti meninggalkan bekas tapak di lantai jalan raya yang dilembari lempengan batu hijau. Tapak kaki yang tidak banyak karena tiap gerak, tiap jurus yang dilancarkan amat rajin menurut aturan permainan, tiap langkah kakinya dari awal hingga jurus berikutnya tidak banyak perubahan. Bekas tapak kaki tidak bertambah, tapi bekas tapak kaki itu makin dalam. Banyak papan nama toko-toko di pinggir jalan berdepak dengan bunyi yang ramai oleh damparan tenaga pukulan hingga bergoyang gontai hampir jatuh. Jidak S.I.O. Capit Long sudah bermandi keringat. Dengan jurus permainan ilmu silatnya, tidak sukar bagi S.I.O. Capit Long untuk merobohkan atau mengalahkan lawannya ini, sebab gerak-gerik ilmu silat N.I.O. Caitai kalau mau dinilai ibarat permainan badut belaka. Tapi ia tidak boleh menang. Sementara jotosan demi jotosan N.I.O. Caitai terus menyerbu dengan gencar, tanpa tipu daya juga tiada variasi, tiada musliat, maka ia sendiri juga tidak perlu berkelit segala. Betapapun runcing sebuah paku akhirnya akan dipukul-tumpul juga. Demikianlah perasaan S.I.O. Capit Long, dirinya seperti paku yang terus dipukul dan dipukul. Yang menakutkan, tiba-tiba ia menyadari pahanya mulai kaku kejang, gerak-geriknya juga menjadi terhambat dan lambat. Selama bertempur dengan musuh, belum pernah kalah karena ia yakin dirinya pasti menang. Hari ini ia tidak punya tekat, karena ia tidak berniat menang, tapi ia juga tidak mau kalah. Satu hal yang ia lupakan, dua orang bila sedang bertempur, kalau tidak menang jah harus kalah. Menang atau kalah tidak bisa pilih-pilih lagi. Umpama ingin menang, dalam kondisinya sekarang juga sudah terlambat. Permainan pukulan N.I.O. Capitai, tenaga yang dikerahkan dan keyakinannya mencapai puncak paling tinggi, waktu menyerang boleh dikata ia sudah mengerahkan setaker tenaganya, meski tahu bukan tandingan lawan, tapi ia yakin dapat mengalahkan musuh, maka waktu menyerang tidak memikirkan keselamatan sendiri, yang penting dekat. Bahwasannya ia sendiri tidak menyadari bahwa kemampuannya sudah mencapai tingkat yang sukar dicapai tokoh silat manapun. Dalam kondisi sekarang, mungkin sedikit saja tokoh silat yang mampu mengalahkan dia. S.I.O. Capitlong tahu jika dirinya akan kalah. Ibarat sebatang paku yang dipukul amblas ke dalam tanah, ilmu silatnya sudah tidak mampu dikembangkan lagi. Apalagi lukanya mulai tambuh. Tapi faktor yang menentukan justru jalan pikirannya sendiri, hal yang tidak pernah terpikir olehnya sekarang bakal menjadi kenyataan. Sebab selama hayat dikandung badan, ratusan pertarungan besar kecil melawan tokoh lihai sekalipun, belum pernah ia dikalahkan. Kalau jalan pikirannya benar dan merasuk jiwa, berarti kekalahan itu sendiri bakal menjadi kunci dasar tenaga dan kekuatannya yang makin luluh dan lumpuh. Mendadak kaki kanan N.I.O. Caitai Maju Setapak, tepat menginjak di bekas tapak kakinya yang terdahulu, kepalan yang meninju malah tangan kiri dengan jurus Hek Hau Utusim atau Harimau Hitam Merogoh Hati, yang diincar dada Siau Capetlong. Hek Hau Utusim adalah jurus umum yang sering dimainkan setiap pesilat, dilakukan dengan serius dan lurus, tanpa kembangan, tiada variasi, namun daya kekuatannya sungguh dasyat. Jago-jago silat zaman ini yakin takkan ada yang punya jurus pukulan sedasyat yang dilancarkan N.I.O. Caitai Sekarang. Umpama Siau Capetlong sendiri yang melancarkan pukulan jurus ini, pasti takkan punya perbawa sehebat ini. Siau Capetlong tahu akan hal ini, terpikir olehnya akan kedahsyatannya, tapi kondisinya hampir tak mampu mengatasinya, berkelit apalagi menangkis serangan ini. Pada detik yang menentukan itulah dari tengah udara meluncur seutas tambang panjang menggulung datang, melingkar dan menjerat kaki kiri N.I.O. Caitai. Tali yang melingkar-lingkar itu ternyata bukan tambang, tetapi camruk panjang, belum pernah orang melihat camruk sepanjang itu, apalagi camruk yang lincah dan enteng seperti hidup itu. Seorang lelaki berlengan tunggal serta mahkota menghias di kepalanya, sepasang kakinya buntung sebatas lutut, tapi bercokol di atas kepala seorang lelaki gede yang bertelanjang dada, berada sejauh dua tombak, dengan lincah dan enteng memainkan camruk panjang itu. Begitu camruk disendal dan dibalik, ia membentak, roboh ternyata N.I.O. Caitai tidak jatuh. Kekuatan pukulan tangannya ternyata beralih kaki, hingga kakinya menekan turun amblas ke dalam tanah, papan batu yang keras seperti menjadi sempuk tau saja, kedua kakinya amblas melesak ke dalam bumi. Otot hijau di jidat jin-sian jin menonjol keluar, lengan tunggalnya mengencang, camruk panjangnya juga ditarik kencang. Tapi N.I.O. Caitai tidak bergeming, badannya berdiri kokoh seperti tiang batu yang ditanam dalam tanah. Jin-sian jin kembali menyendal serta menarik balik cambuknya. Siapa tau mendadak N.I.O. Caitai menggerakkan tangan, ujung pecut berhasil ditangkap, mendadak ia membentak sambil menarik dengan kekuatan penuh. Badan jin-sian jin mencelat mumbul, melayang turun hampir menyentuh tanah, mendadak ia membentak pula, beruntun badannya jungkir balik tiga kali, secara enteng badannya mumbul kembali dan tepat duduk di kepala orang gede itu. Tapi cambuk panjangnya terlepas dari tangannya. Dengan gemas N.I.O. Caitai memutus cambuk itu menjadi lima bagian terus dibanting ke tanah, mukanya kaku dingin, seharusnya kubunuh kau, silakan turun tangan, tantang jin-sian jin. N.I.O. Caitai menyeringai sombong, selama hidup aku tidak pernah melawan orang cacat, dari wuungan rumah sebelah samping, seorang menghela nafas, katanya, tidak malu orang ini diagulkan sebagai kuncu. Sayang mukanya tebal sedikit, siapa yang bicara bentak N.I.O. Caitai. Seorang kakek matah, tunggal berkaki pincang berdiri sambil menggendong tangan di wuungan rumah, ujarnya, yang pasti aku bukan kuncu, cacat lagi. Tapi kalau ada seorang mengalah dan tidak sudi melukai diriku, mukaku cukup tebal untuk terus ngotot hendak membunuhnya, siapa yang kau maksud? Yang kau maksud adalah engkau, kakek ketua ini jelas adalah hamuan senkot, waktu kau menyerang sampai jurus ketujuh, mestinya siau capet long mampu merobohkan kau tiga kali, memangnya kau sendiri tidak tahu merah pada muka N.I.O. Caitai. Sejak turun tangan jurus pertama tadi, gerak-geriknya yang kaku dan bergerak menurut alur aturan, memang tiga kali ia menunjukkan lubang kelemahan. Bukannya dia tidak tahu, meski tahu, ia pun tidak menyangkal. Pedulian I.O. Caitai seorang pikun atau benar-benar seorang kuncu, yang pasti dia bukan siaujin, manusia rendah di antara kerumunan orang di impertoko sana, seorang berbaju hijau tampil ke depan seraya berkata, dalam hal ini kau tidak boleh menyalahkan N.I.O. Lote. Apa yang dia lakukan kan lumrah dan apa adanya, lalu dengan tersenyum lebar ia menambahkan, N.I.O. Lote ini juga seorang pedagang, seorang pedagang umumnya mengutamakan hati hitam kulit tebal. Kalau tanpa pedoman dagang begitu, keluarga N.I.O. mana mampu merebut prestasi sebagai keluarga kaya raya di kolong langit? Dari mana ia bisa punya duit sebanyak itu N.I.O. Caitai menatapnya beringas, mukanya merah padam, bibir bergerak ingin bicara tapi sepatah katap pun sukar keluar dari mulutnya. Hamwan Sam Seng bergelak tertawa, aku pasti takkan menyalahkan engkau, aku juga berdagang, jangan kata dia memberi potongan tiga kali, umpama sepuluh kali juga tidak akan menjatuhkan dirimu, kau tetap boleh memukulnya mampus, mendadak N.I.O. Caitai melompat ke atas, setelah membanting kaki, segera putar badan terus tinggal pergi. Karena tidak bisa berbicara, tiada yang bisa dibicarakan. Seorang kuncu bertemu dengan Xiao Jin, lebih baik menyingkir daripada banyak bacot mengotori mulut sendiri malah. Hamwan Sam Seng membalik badan menghadapi Xiao Capitlong, katanya dengan tersenyum lebar, kau tak perlu berterima kasih kepada kami, umpama kami tidak datang menolongmu, belum tentu dia berniat membunuhmu, Xiao Capitlong bukan terhitung kuncu, tapi juga tidak sudi menjadi Xiao Jin. Ia maklum apa maksud Hamwan Sam Seng, tapi malas mengajaknya bicara. Kini ia sadar dan ingat apa yang pernah dikatakan Ho Aja Giyok memang tidak bohong, hari ini kau bebaskan Hamwan Sam Seng, akan datang suatu hari kau akan menyesal. Mendadak Hamwan Sam Seng berseru, para saudara yang hadir di sini, kalian sudah melihat jelas bukan? Chuan inilah pendekar gagah yang tiada taranya, pendekar besar Xiao Capitlong. Tidak ada orang berani bersuara. Orang yang betul-betul pikun di dunia ini tidak banyak jumlahnya, orang sering bilang, el maut datang dari mulut, kenyataan memang demikian. Lebih jauh Hamwan Sam Seng berpidato, mengingat dia seorang gagah, pendatang adalah tamu, maka ku beri kelonggaran tiga kali padanya, tapi hari ini, di hadapan kalian yang hadir di sini, aku akan membunuhnya, mendadak Xiao Capitlong tertawa. Ia insaf bahwa dirinya tidak bodoh, mengenal betul siapa sebetulnya Hamwan Sam Seng. Dia sudah menduga Hamwan Sam Seng menolong dirinya, tak lain karena ingin turun tangan sendiri. Kalau dengan tangan sendiri memegang kepala Xiao Capitlong, insan persilatan mana yang tidak menginginkannya. Batok kepala Xiao Capitlong, nilainya jelas teramat tinggi untuk diperebutkan. Hamwan Sam Seng belum selesai bicara, katanya lebih jauh, karena orang gagah kita ini meski kulitnya teramat tebal, hatinya hitam, seorang bergajul yang kemaru para sayu, ternyata suka membunuh orang, orang yang mati di tangannya tak terhitung banyaknya, Hamwan Sam Kut ikut menimberung, bergajul suka para selok, membunuh orang sebagai kegemaran, bukanlah perilaku seorang gagah kalau dunia ada manusia sekotor ini, apakah insan persilatan bisa hidup tenteram? Satu jurus memikin metu Chiang Bun Jin Tiam Jong Buta, tiga jurus mengalahkan Tiong Pek Siang Hiap, konon diagulkan sebagai jago terkosen di dunia, kau mampu membunuh di Aham Wan Sam Seng menghela nafas gegetun. Seorang lelaki harus berani bertindak kalau dirasa tindakannya itu benar. Demi membela kebenaran, meski aku bukan tandingannya, meski harus berkorban jiwa, aku tetap akan mencobanya, Hamwan Sam Kut juga menghela nafas, baik, bila kau mati, akan kukubur jenazahmu, memangnya kau tidak ingin mencoba aku ini sudah cacat. Demi kebenaran dan keadilan, aku siap berkorban, Hamwan Sam Seng bergelap tertawa, seorang lelaki hidup tidak perlu senang, mati tidak usah takut, dua lelaku hari ini, mati atau hidup, mendengar janjimu legalah hatiku, mati pun tidak menyesal, dua saudara berdialog seperti latihan main sandiwara, siapa yang mendengar, yang tidak tahu persoalan, yakin mereka memang sedang memerankan lakon yang patut dipuji. Siaw Ketitlong tertawa lebar, katanya, bagus, laki-laki sejati, ditantang laki-laki sejati, kau mampu melawan, betul, aku akan melawan, cabut golokmu, tantang Hamwan Sam Seng. Baik, kejap lain goloknya telah keluar dari sarungnya. Itukah golok jaga rusamu? ditanya Hamwan Sam Seng. Betul, konon golokmu itu pusaka, tiada tandingan di dunia. Siaw Ketitlong menggerakkan golok di tangan, katanya tersenyum, memang golok sakti, untuk menabas leher orang tidak perlu dua kali, dengan golokmu itu kau kalahkan Tiong Pek, Siaw Ketitlong bila perlu satu jurus, aku kalahkan musuh, sikap Hamwan Sam Seng tidak berubah, nadanya dingin, baik, hari ini dengan sepasang tanganku ini, kulawan golok jaga rusamu. Aku akan mengalah tiga jurus, kau mengalah tiga jurus, Siaw Ketitlong menegas. Tiga kali aku memberi kesempatan kepadamu, kenapa sekarang tidak memberi kelonggaran tiga jurus kepadamu, kelihatannya ia amat yakin. Dia lihat Siaw Ketitlong sudah kehabisan tenaga, seperti diang yang hampir kehabisan minyak. Mengelus tajam goloknya, Siaw Ketitlong menghela nafas, sayang, sayang, sayang apa tanya Hamwan Sam Seng? Sayang, golok saktiku ini terpaksa harus memenggal kepala orang macam dirimu, untuk menabas kepalaku rasanya juga tidak mudah, tadi tenagaku sudah habis, niatku padam, apalagi racun bekerja pada saatnya, jelas aku takkan mampu melawan, memangnya kenapa sekarang-sekarang jelas sudah berbeda, berbeda bagaimana tadi yang harus ku hadapi seorang kuncu, sekarang aku menghadapi Siaw Jin, Hamwan Sam Seng menyeringai sambil mendengus hidung. Golokku ini tidak membunuh kuncu, tapi senang membunuh Siaw Jin, begitu ia memutar tajam goloknya, cahaya seketika berkembang menyala seperti mengobarkan hawa membunuh. Begitu keras tekanan hawa membunuh dengan cahaya golok yang menyilaukan, jantung Hamwan Sam Seng seperti menjadi dingin, raut mukanya juga berubah kelam. Mengawasi Siaw Capit Long, mendadak ia sadar orang seperti berubah menjadi orang lain hanya dalam waktu sekejap. Di mana golok Siaw Capit Long bekerja, kulit daging di tubuhnya ia airis kecomot, darah segar mengalir deras, mengerut alis pun tidak, seperti tidak merasakan sakit sama sekali, suaranya malah garang, kakiku ini setengah lumpuh, tapi membunuh orang bukan menggunakan kaki, kalau jidatnya basah keringat, sorot matanya malah mencorong terang, semangatnya bangkit malah. Jidat Hamwan Sam Seng juga berkeringat. Siaw Capit Long menatapnya tajam, tadi kau bilang akan memberi kelonggaran tiga jurus, aku, ya, aku pernah bilang, tergagap jawaban Hamwan Sam Seng. Tapi kalau satu jurus aku tidak memaksamu turun tangan, anggaplah aku yang kalah, kalau tiga jurus aku tidak mampu memenggal kepalamu, anggaplah aku yang kalah, akan ku penggal kepalaku dan ku serahkan kepadamu, membesi hijau muka Hamwan Sam Seng. Nah, terima dulu sejurus goloku, bentak siyaw Capit Long. Malam makin larut, cahaya lampu masih menyala terang-benderang. Waktu golok berkelebat cahayanya seperti menyala lebih benderang dari cahaya lampu di pinggir jalan, sinar golok bagai sabuk jagat meluncur ke sana, bayangan Hamwan Sam Seng ternyata sudah lenyap entah kemana. Jago gagah yang pentang macot mengagulkan diri tadi, begitu sinar golok siyaw Capit Long berkelebat, tiba-tiba berubah selicin rase yang ketakutan, lari lintang pukang mencawat ekor. Kerumunan orang banyak di sebelah sana tampak menjadi ribut, hanya sekejap bayangan sudah lenyap di telan kegelapan. Hamwan Sam Kut yang sejak tadi berdiri di wuungan rumah sana juga tiba-tiba menghilang. Cahaya golok seterang kilat menyinari muka Jin Xiang Jin, air mukanya tampak tia seperti orang yang kehabisan darah. Xiao Capit Long mengangkat goloknya tinggi di atas kepala, dengan tajam ia mengawasi orang. Jin Xiang Jin tidak bergerak, tidak berani bergeming, kepala botak di bawahnya menyurut mundur dan mundur makin cepat, sekejap mati mereka sudah berada di ujung jalan serta lenyap dari pandangan mata. Xiao Capit Long mengangkat kepalanya tertawa sekeras-kerasnya, serunya, seorang laki-laki bisa melihat gelagat. Orang-orang itu memang betul adalah pendekar yang patut diagulkan, dari tengah kerumunan orang banyak, seorang menghela nafas, seorang gagah yang tidak tahu malu, Xiao Capit Long yang gagah perwira, cahaya lampu tetap benderang di loteng Taihengelow, tapi waktu orang banyak melihat kehadiran Xiao Capit Long, semua berubah air mukanya. Hong Sin Yo berdiri di pinggir pagar bambu, air mati di wajahnya sudah kering, namun sikapnya sukar ditebak, apakah sedih, malu atau merasa bangga berhadapan dengan lelaki yang perwira, atau sedih mengingat nasibnya yang jelek. Perlahan Xiao Capit Long melangkah ke sana, lalu duduk, tidak melirik atau melihatnya, ia paham dan mengerti betapa perasaan orang saat itu, dalam hati ia merasa banyak berhutang. Selama hidup hutang ini takkan mungkin bisa ia lunasi. Hong Sin Yo duduk di depannya, tanpa suara mengisi cawan arak di depannya. Tanpa suara ia tenggak habis arak itu. Sesaat kemudian Hong Sin Yo tiba-tiba tertawa, katanya, tanpa menyerang satu jurus pun duel ini berhasil kau menangkan. Sejak dahulu kala, tiada orang yang menang lebih cemerlang dibanding kau, paling sedikit aku harus menyiapkan 30 cawan arak untukmu, Xiao Capit Long tertawa, tawa yang dipaksakan, yang benar kau tidak perlu menghormat kepadaku, kenapa karena mestinya aku tidak menang, kenyataan aku menang, karena kau mestinya kalah tapi tidak kalah kejadian tadi kau saksikan dengan macu kepalamu sendiri, tapi aku tidak mengerti, tapi aku, bukankah kau mengharap dikalahkan oleh N.Y.O. Tsaitai? Mengharap dia membunuhmu matanya menatap mukanya dengan tajam, kau beranggapan setelah N.Y.O. Tsaitai mengalahkan engkau, maka hatiku akan merasa lega, begitu Xiao Capit Long tidak menjawab, tidak bisa menjawab. Yang pasti aku akan berhutang padamu, maka dengan care ini aku membayar hutang padamu. Care ini tidak sempurna, tapi bisa mengurangi perasaan sedihku. Perkataan ini tidak diucapkan, tak berani ia ucapkan, tapi ia yakin Hang Si Nyo mengerti. Dengan nanar ia mengawasinya, katanya dingin, kalau kau tidak bisa menjawab, biar ku beritahu kepadamu. Kalau kau benar-benar kalah, kita tidak akan bisa merasa lega, N.Y.O. Tsaitai sendiri juga tidak merasa senang, waktu menyebut nama N.Y.O. Tsaitai, perasaannya tidak bergolak seperti sebelum ini, nama itu terlontar dari mulutnya seperti ia menyebut nama orang yang tidak dikenalnya. Hati Xiao Capit Long sebaliknya merasa mendulu, sebab ia mengerti perasaan N.Y.O. Tsaitai, selama hidup jelas takkan bisa dilupakan, tapi perasaan ini akan selalu mengganjal dalam sanubari. Tidak ada orang yang lebih meresapi pahit getir dan berita hati seorang seperti perasaan Xiao Capit Long sekarang. Aku tahu kau berusaha membayar hutang, ucap Hang Siniu. Tapi Kari yang kau gunakan salah, tujuannya juga keliru, jari-jari Xiao Capit Long saling genggam. Aku pernah berjanji kepadamu, maka aku akan menemanimu mencari dia, tapi sekarang, sekarang aku tetap akan mengajakmu pergi mencarinya, Xiao Capit Long mengangkat kepala, dengan tajam ia mengawasi. Hang Siniu malah melengus menghindari tatapan matanya. Lama kemudian Xiao Capit Long baru berkata, kau, sepertinya kau tak pernah berubah selama nyatakan berubah, sahut Hang Siniu tegasia berpaling kesana, memandang tabir malam di luar jendela, ia tidak ingin air matu yang meleh dilihat olehnya. Setumpuk cek kontan yang masih baru tergeletak di atas meja, tiada orang menyentuhnya, tiada orang berani memegang. Bukan setumpuk kertas tak berguna, tapi setumpuk kekayaan yang nilai nominalnya luar biasa besarnya, kekayaan yang hanya diharapkan orang dalam mimpi. Kekayaan yang dapat membuat orang tidak segan menjual diri, menjual keluarga sampai kakek moyang sekalipun. Waktu mengawasi tumpukan cek kontan itu, Rona Metus Xiao Capit Long seperti merasa jijik, hina dan rendah, tiba-tiba ia berkata, kenapa tidak kau tanyakan padaku, dari mana ku peroleh uang sebanyak ini? Kalau ku tanya, kau mau menjelaskan tanya Hang Siniu. Kalau ku jelaskan, kau percaya kenapa aku tidak percaya, sebab aku sendiri tak tahu dari mana datangnya uang ini, dengan kaget Hang Siniu mengawasinya, air matanya sudah kering, selama ini ia mahir mengendalikan air mata, namun selama ini tak kuasa mengendalikan ocehannya, dengan kerasia berseru, kau sendiri tidak tahu si Xiao Capit Long manggut-manggut, katanya tertawa getir, aku mengerti, persoalan ini juga akan membuatmu bingung, memangnya apa yang telah terjadi ini kejadian brutal, kejadian tidak masuk akal, persoalan yang mestinya sederhana, bisa dijelaskan dengan sepatah dua patah kata, uang itu pemberian orang kepadaku, siapa yang memberimu tidak tahu, sebanyak itu orang memberimu uang, tapi siapa dia, kau tidak tahu uang yang diberikan padaku, bukan hanya sebanyak itu, berapa banyak dia berikan kepadamu jumlah yang pasti, aku juga tidak tahu, memangnya amat banyak sampai tak bisa dihitung, begitu bukan saja sakin banyaknya hingga tak tahu jumlahnya, dihitung juga tidak sempat lagi, maksudmu waktu dia memberi jumlahnya banyak, dan berlangsung cepat si Xiao Capit Long manggut, dimanapun aku berada, tahu-tahu di bank setempat dia sudah menyiapkan uang untukku, jumlah yang tidak sedikit, setiap kali aku berada di hotel, petugas bank lantas datang melapor kepadaku, Hong Si Nyo diam sejenak, lalu berkata, tidak kau tanyakan pada petugas bank, siapa yang mengantar uang itu sudah tentu pernah si Xiao Capit Long tanyakan, orang yang punya saldo di bank terdiri berbagai macam orang, jika ada pedagang yang menyimpan uangnya di bank, petugas bank jelas tak akan bertanya mereka siapa dan dari mana, ya, tapi mereka setor uang ke bank atas namamu, lalu menyuruh petugas bank menyerahkan uang itu kepadamu, Xiao Capit Long manggut-manggut, petugas bank itu, care bagaimana mereka tahu kalau kau adalah Xiao Capit Long, mereka tidak tahu, tapi setiap aku datang ke suatu tempat, mereka akan menerima sepujuk surat, sural yang ditulis atas namaku, menyuruh mereka mengantar uang kepadaku, apa kau harus menerima, kenapa aku tidak mau terima, karena tanpa sebabmu, sabab tak mungkin dia memberi uang sebanyak itu kepadamu, aku maklum, jelas dalam hal ini ada maksud tertentu, pernah terpikir olehmu, apa maksud tujuannya sebab dia mengerti, orang lain pasti takkan percaya ada kejadian seaneh ini di dunia ini, jadi dia ingin orang banyak beranggapan aku menemukan harta terpendam, dengan tertawa kecut lalu ia menyambung, seorang yang menemukan harta terpendam, mirip tulang yang menusuk daging tubuhnya, semua anjing kecil besar, kenyang atau lapar, apapun macamnya, begitu mendengar berita, pasti akan meluruk datang untuk berebut makanan, jadi maksudnya memusatkan perhatian seluruh orang Kang Ou kepada dirimu, dikala orang banyak memusatkan perhatiannya meluruk diriku, setahap demi setahap dia mulai melaksanakan rencananya, menghamburkan sedikit uang baginya tidak masalah, tapi yang dia berikan kepadamu bukan sekedar uang, ya, memang bukan sekedarnya, orang bulim yang memiliki uang sebanyak itu tidak banyak jumlahnya, orang yang bisa memberi uang sebanyak itu kepada orang lain, sukar ku temukan orangnya, aku hanya menduga satu orang, siapa siya Oye A.U.H.O.U. sudah mati, tapi kumpulan rahasia itu tidak bubar, karena ada seorang menggantikan kedudukan, kau kira orang itu yang memberi uang kepadamu, ku kira hanya dia seorang yang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu, siya Oye A.U.H.O.U. sendiri kekayaannya sebanding kekayaan negara, orang-orang yang menjadi anggota perkumpulannya juga pantas berkuasa di daerahnya masing-masing. Kalau harta kekayaan orang-orang itu dikumpulkan, jelas takkan kalah dibanding kekayaan negara. Umpama betul ada berita tentang tiga tempat harta terpendam ditemukan, jumlahnya belum tentu lebih banyak. Bukan saja orang itu telah menggantikan kedudukan siya Oye A.U.H.O.U., seluruh harta bendanya juga telah diwariskan kepadanya, tapi kau tidak tahu siapa dia, bagaimana asal-usulnya, sudah tentu siya Oye A.U.H.O.U. tidak tahu, hakikatnya tiada orang tahu rahasianya. Yang pasti dia seorang yang amat menakutkan, mungkin lebih menakutkan dibanding siya Oye A.U.H.O.U. Demikian komentar siya Oye A.U.H.O.U. yang pasti dia lebih tenang dan mantap dalam melaksanakan rencana, otaknya lebih cerdik dan akalnya lebih licik, aku digunakan untuk mengalihkan sasaran orang banyak. Pemberian uang itu bermaksud membuatku gemuk, santai dan hidup berkecukupan. Setelah rencananya diatur matang, mungkin orang pertama yang akan disemlih adalah aku, makanya kau harus cepat mencari tahu siapa dirinya, sayangnya dari mana aku harus mencari tahu, aku sendiri tidak tahu, kurasa hanya dengan membawa pin-pin, baru bisa kau menelusuri jejak orang-orang itu, sayangnya pula, sekarang jejak pin-pin juga tak ku ketahui, hanya pin-pin yang kenal orang-orang itu, ya, hanya dia yang kenal, jadi hanya dia yang tahu akan rahasia ini kecuali dia, tiada orang kedua yang percaya omonganku, aku juga percaya, kata Hang Siniu, suaranya lembut tapi teguh, tiap patah katamu aku percaya, sebab aku tahu kau orang macam apa, aku tahu jelas, darah seperti bergolak dalam longga dada siya ucap. Itlong, haru dan lega menghayati sanuberinya, tanpa kuasa ia genggam kencang tangannya. Rasa terima kasih tak kuasa diutarakan dengan kata-kata, perlahan Hang Siniu menarik tangannya, disembunyikan di bawah meja, katanya dengan nada dingin, sayang sekali orang yang memahami dirimu tidak banyak, bahwasannya kau sendiri tidak memerlukan kepercayaan orang, siya ucapet long mengawasi kedua tangannya, lama sekali ia tak kuasa bicara, entah apa yang berkecamuk dalam sanubarinya. Maka sekarang kita harus mencari simbikun, juga harus mencari pimpin, tapi kemana kita harus mencari mereka, di kota ini bukankah kau memiliki sebuah rumah itu bukan rumah, hanya sepetak berbangunan, sorot matanya menampilkan kesepian, selama ini dari mana ku miliki rumah, tapi sekarang kau punya banyak rumah, di setiap kota hampir selalu ada, kau sendiri yang beli rumah itu kapan aku pernah punya uang untuk membeli rumah getir suara siya ucapet long, hari ini ada yang memberi uang, hari ini pula aku hamburkan sampai habis, ya, kabarnya untuk menebus seorang pelacur, tak segan kau menebusnya satu laksatahil, karena dia mau memberi, maka aku suka membeli, makin banyak aku pakai uang, makin besar jumlah yang dia berikan, makin banyak aku hamburkan uangnya, berarti menggerogoti kekuatannya, lalu dengan menyengir ia menambahkan, dalam hal menghamburkan uang aku kan ahlinya, tapi kau tak pernah membeli rumah, buat apa aku beli rumah, lalu dari mana pula rumah-rumah milikmu itu dia pula yang memberi, pernah aku menerima sekaligus 10 lembar sertifikat rumah dan seluruh isinya, pimpin pernah mampir ke rumah-rumah itu banyak diantaranya pernah ke sana, mungkin tidak timbul minatnya untuk bersembunyi diantara rumah-rumah itu, kenapa harus bersembunyi, karena ingin mengasah otak, memikirkan nasib selanjutnya, mungkin dia ingin tahu apakah kau menghawatirkan dia, kalau tidak kelihatan beberapa hari, kurasa tiada alasan dia berbuat demikian, kau jelas takkan merasakan, karena kau bukan perempuan, sorot metahang si Nyo kembali menampilkan rasa kangen, rindu dan gundah, suaranya lebih lirih, aku juga perempuan, hanya perempuan yang dapat menyelami jalan pikiran perempuan, jadi kau pikir juga akan bersembunyi beberapa hari begitu akan kulakukan, kenapa? karena aku tidak senang melihat engkau berpesta arak dengan teman lamamu, membicarakan soal yang aku tidak tahu, aku disisihkan di pinggir tak dihiraukan, karena aku tidak senang melihat kau sedih karena perempuan lain, karena aku ingin tahu apakah betul kau memperhatikan diriku, karena isi hatiku sedikit pun engkau tidak tahu, tapi dia berbeda dengan kau, dia hanya kuanggap sebagai adik, Hang si Nyo berpaling memuka, mengawasi tabir malam di luar jendela, suaranya berubah tawar, aku hanyalah kakakmu saja, siya ucapin long tak bicara lagi, kembali ia sadar, dirinya masih berhutang pada seseorang, hutang yang tidak tahu kapan dapat ia lunasi, terbayang olehnya waktu pimpin memandang dirinya, sikapnya yang neilman, bibirnya yang bergerak-gerak seperti ingin bicara, tapi tidak terlontar kata-kata dari mulutnya, pandangan nan manis mesra begitu, tak tahan ia menarik nafas panjang, tanyanya, kalau kau adalah dia, kemana kau akan bersembunyi tentunya ke rumah yang dia pernah pergi, kau pun pernah ke sana, rumah-rumah itu dia pernah pergi, aku juga pernah ke sana, makanya kita harus mencarinya ke sana, ujar Hang Sinyo, ia tetap menghadap keluar, lalu menambahkan dengan suara enteng, satu harapanku, setelah menemukannya, jangan kau anggap dia sebagai adikmu lagi,